Halo sahabat RxRdesign, kembali lagi di channel yang selalu membagikan desain secara gratis. Kali ini saya akan membagikan sebuah desain yang sesuai dengan request desain dari Atik Wijayanti, yaitu mendesain rumah kuntrakan 3 lantai di mana dapur dan kamar mandinya berada di bagian depan dengan ukuran lahan 10x14 meter persegi. Bagi bapak ibu yang membutuhkan jasa desain berbayar, dapat menghubungi kami via WhatsApp pada nomer yang sudah tertera. Jika video ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekarang mari kita lihat dena dari bangunan kuntrakan ini. Ini adalah dena kuntrakan dengan ukuran lahan 10x14 meter persegi, di mana pada lantai 1 terdapat 3 kamar kuntrakan, dan pada area depan terdapat area parkiran motor dan parkiran mobil. Kemudian pada lantai 2 terdapat 6 buah kamar, dan juga pada lantai 3 terdapat 6 buah kamar, sehingga keseluruhan kamar dari kuntrakan ini yaitu 15 kamar. Sekarang kita masuk pada pembahasan bangunan kuntrakan ini. Bagi yang ingin request desain, dapat meninggalkan pesan di kolom komentar ya. Request yang menarik akan dipilih untuk didesainkan. Pada bagian atap, menggunakan atap miring ke arah satu sisi, dengan kemeringan 10 derajat. Untuk material atapnya menggunakan atap genteng metal, dengan menggunakan rangka baja ringan. Terdapat 4 tandon air yang berukuran 2.200 liter. Selanjutnya, ini adalah fasad depan dari bangunan kuntrakan, di mana fasad bangunan ini sangat modern dan minimalis. Dapat kita lihat dari adanya ornamen lis garis, warna orange dan biru muda, ornamen batu alam, ornamen dinding conwood, berserta lampu box, nama kuntrakan, kemudian permainan kaca tempered glass yang modern. Setelah masuk ke area dalam bangunan kuntrakan lantai satu ini, kita dihadapkan dengan area parkiran, yang berukuran 5x14 meter persegi, di mana area ini dapat menampung kurang lebih 3 buah mobil dan 15 kendaraan bermotor. Kemudian di area lantai satu ini juga, terdapat 3 kamar kuntrakan dengan fasad kamar yang minimalis. Rx art desain sumba hadir juga di tiktok, dengan video singkat yang menarik. Jangan lupa di follow ya, linknya saya taruh di deskripsi ya. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita lihat interior kamar kuntrakan pada lantai satu. Pada kamar lantai satu, ukurannya yaitu 4x5 meter persegi, dengan fasilitas kamar tidur, kamar mandi dalam, dapur, dan adanya balkon teras belakang sebagai tempat nongkrong dan bersantai. Untuk dapur dan kamar mandi, diletakkan di bagian depan, seperti kamar apartemen. Kemudian fasilitas kamar, yaitu adanya beja rias atau meja kerja, dan area televisi yang ditempelkan di dinding kamar. Untuk material lantainya, menggunakan lantai granit berwarna putih bercorak hitam, dan pada plafon, menggunakan plafon gipsum. Kemudian, ini merupakan area dapur, dengan ukuran 0,7 x 2,8 meter persegi. Di area dapur ini, sudah terdapat area mencuci, yaitu area sink, dan area kompor gas. Diberikan jendela minimalis di area dapur, sebagai sirkulasi udara. Sekarang kita lihat area kamar mandi. Ini adalah area kamar mandi yang berukuran 1,5 x 1,5 meter persegi, di mana sudah terdapat kloset duduk, shower, dan alat pemanas air. Terdapat juga lemari kaca sebagai tempat menyimpan pakaian. Untuk material lantai pada kamar mandi, menggunakan lantai keramik bertekstur kasar, dan pada keramik dinding, menggunakan granit warna putih bercorak abu-abu. Selanjutnya, ini merupakan tampak atas dari interior kamar kontrakan ini. Terdapat banyak bukaan jendela minimalis yang bertujuan untuk memaksimalkan pencahayaan dan pengawaan alami. Pada area teras balkon berukuran 1 x 4 meter persegi. Di area ini sudah terdapat dua buah kursi sofa sebagai tempat bersantai dan menikmati area luar. Sekarang kita akan menuju ke area lantai 2. Terdapat area ruang tamu di lantai 2 ini yang berukuran 2 x 4,2 meter persegi. Di mana area ini sudah terdapat dua buah sofa berukuran besar sebagai tempat menerima tamu dan bersantai. Terima kasih telah menonton! Kemudian, ini merupakan area selasar pada kamar lantai 2 di mana area ini berukuran lebar 1,3 meter. Untuk lantai 2 nya sendiri, kamarnya saling berhadapan ya. Diberikan bukaan jendela bagian depan dan bagian belakang di area selasar ini sebagai sirkulasi udara dan memaksimalkan pencahayaan alami. Sekarang kita menuju ke area lantai 3. Pada area lantai 3 ini hampir sama seperti area lantai 2 di mana terdapat area ruang tamu dengan ukuran 2 x 4,2 meter persegi beserta sofa sebagai tempat menerima tamu. Terima kasih telah menonton! Untuk kamar pada lantai 2 dan lantai 3 mempunyai perbedaan ukuran dengan lantai 1. Dan sekarang mari kita lihat interior kamar lantai 3. Ini adalah interior kamar pada lantai 3 dengan ukuran 4 x 4,2 meter persegi. Dengan fasilitas kamar tidur, kamar mandi dalam, dapur, dan adanya area balkon teras belakang sebagai tempat nongkrong dan bersantai. Yang berbeda kamar lantai 3 ini dengan kamar lantai 1 yaitu kamar lantai 3 ini tidak adanya meja rias atau meja kerja, cuma terdapat televisi yang ditempel di dinding. Untuk balkon teras pada lantai 3 ini sangat recommended ya, karena mempunyai pandangan atau view yang indah ke area luar. Untuk estimasi bangunan kontrakan 3 lantai ini di kisaran 900 jutaan sampai 1,2 M. Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, komen, and share Sampai ketemu pada konten berikutnya ya Terima kasih telah menonton